Selamat pagi, Pemuda Keo no Alfian Des. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat idul fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf layar dan batin, dan mari kita kembali kepada hati yang bersih. Oke, tema video kita kali ini adalah beasiswa. Sejak saya memulai kanal Youtube Pemuda Keo ini di tahun 2019, dan sampai sekarang, hampir 3 tahun, ada satu pertanyaan yang sering saya dapatkan dari binasan, yaitu Bolehkah kita menerima lebih dari satu beasiswa? Karena minasan sering mengirimi saya pertanyaan ini, jadi saya putuskan untuk membuat video ini. Sebenarnya jawaban untuk pertanyaan ini sederhana. Jawabannya adalah tergantung peraturan dari masing-masing pembeli beasiswa. Kita boleh menerima lebih dari satu beasiswa, hanya jika semua, semua pembeli beasiswa memperbolehkannya. Jadi begini, sebagai penerima beasiswa, kita mengikuti peraturan dari donatur beasiswa kita. Kalau kita dapat beasiswa dari satu donatur, kita mengikuti peraturan dari satu donatur tersebut. Kalau kita dapat beasiswa dari dua donatur, kita mengikuti peraturan dari kedua donatur tersebut. Saya belum pernah sih dengar ada orang yang dapat lebih dari 2 beasiswa pada waktu yang bersamaan Kalaupun ada, ya dia diwajibkan untuk mengikuti peraturan dari semua denatur beasiswanya Tidak itu 3, 4, 5, dan seterusnya Jadi sebagai contoh, saya dulu dapat beasiswa Mentor Mitakai Scholarship for International Students di Keo selama 4 tahun Dan menurut peraturan Mentor Mitakai, saya diperbolehkan menerima beasiswa lain Dan pada semester 1 saya di Keo, saya juga menerima beasiswa Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students dari JASO Dan JASO juga membolehkan menerima beasiswa ini untuk mendapatkan beasiswa lain Jadi karena Mentor Mitakai dan JASO, dua-duanya sama-sama membolehkan beasiswa ganda Saya bisa menerima 2 beasiswa ini pada waktu yang bersamaan Lalu bagaimana jika kita menerima beasiswa yang membolehkan beasiswa ganda Dan ada beasiswa lain yang mau kita lamar Tapi dia tidak membolehkan beasiswa ganda Ya ini jawabannya jelas ya Jangan melamar ke beasiswa kedua tersebut Jadi yang bisa kita lakukan adalah Tentu saja bersyukur atas beasiswa pertama yang sudah kita dapatkan Dan mencari beasiswa kedua yang juga membolehkan beasiswa ganda Lalu bagaimana kalau sebaliknya Bagaimana jika beasiswa pertama kita, beasiswa yang sudah kita terima Tidak membolehkan beasiswa ganda Dan ada beasiswa lain yang mau kita lamar Yang membolehkan beasiswa ganda Ya karena kita sudah mendapatkan beasiswa pertama ini Ya kita tidak bisa melamar beasiswa lain Sampai periode beasiswa pertama ini selesai Jadi yang bisa kita lakukan adalah Menaati peraturan dari dunatu beasiswa ini Dan mencukupkan diri dengan beasiswa pertama ini Mungkin mendengar hal ini teman-teman ada yang berpikir Bagaimana jika saya batalkan saja beasiswa pertama ini Dan melamar beasiswa lain Dalam dunia nyata Ada memang pelajar yang melakukan hal ini Dan topik ini akan kita bahas di video berikutnya Saya kurang tahu sih kapan dirilis Mungkin nunggu depan atau mungkin lebih lama lagi Karena belakang ini saya sibuk dengan pekerjaan saya Jadi silahkan ditunggu Dan oke sekian dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Mata